belum error ya, kita tunggu nah itu ada suara ya di dalamnya, itu lagi ngeliling nah setelah dia meng-cleaning ya, langsung dia error seperti ini nah, lampu kertas, lampu tinta sama lampu power itu berkedip bersamaan nah ini menandakan perintah itu error nah, untuk masalah ini biasanya itu pada hardware-nya ya hardware itu perangkat kerasnya yang bermasalah ya, bukan software ya kalau seperti ini bukan software dan untuk memastikan bahwa itu software atau hardware itu kita cek lewat laptop ya kita hubungkan laptop-nya sama printer-nya nanti di sini ketahuan kode error-nya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di tutorial printer hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara servis sebuah printer Epson ya tipenya adalah L3210 ya namun sebelum saya melanjutkan ya mohon maaf karena di sini pinggir jalan besar jadi suara-suara mobil itu sangat geres karir jadi harap di malu ya untuk kasus dari printer Epson ini adalah error ya error-nya seperti apa mari kita cek langsung kita hidupkan ya seperti apa error-nya ya kita hidupkan dulu perhatikan lampu ya lampu indikatornya biasanya kalau printer error itu menunjukkan lampu yang di sini itu menyala ya lampu kertas, lampu tinta itu menyala itu biasanya indikasi error dari printer ya kita tunggu seperti apa error-nya ya dulu merah ya kita tunggu nah itu ada suara ya di dalamnya itu lagi ngeliling nah setelah dia meng-cleaning langsung dia error seperti ini nah lampu kertas, lampu tinta sama lampu power itu berkedip bersamaan nah ini menandakan printer itu error nah untuk masalah ini biasanya itu pada hardware-nya ya hardware itu perangkat kerasnya yang bermasalah ya bukan software ya kalau seperti ini bukan software dan untuk memastikan bahwa itu software atau hardware itu kita cek lewat laptop ya kita hubungkan laptop-nya sama printer-nya nanti di sini ketahuan code error-nya ya kita sambungkan ke laptop ini sudah saya sambungkan ya kita cek ya caranya cek adalah kita terangin dulu lampunya nah saya menggunakan Windows 7 ya klik start cara ngeceknya klik start kemudian the piece and printer ya ini sudah ready ya ready kita klik kanan di sini kemudian pilih printer preferences ya muncul seperti ini kita pilih pemeliharaan kemudian kita pilih Epson status monitor 3 nah di sini menunjukkan kode error-nya ya kode kesalahan 000043 ini kode error-nya seperti ini nah kalau untuk software dia kode error-nya tidak seperti ini ya biasanya service required tulisannya di sini cuma ini kode error-nya menunjukkan seperti ini berarti ini hardware ya hardware itu perangkat kerasnya yang benar-benar salah jadi cara solusinya ya solusi untuk memperbaiki printer seperti ini ya solusinya itu kita harus membongkar printer ini ya harus membongkar cara membongkarnya ya pertama kita matikan dulu ya kita matikan dulu kemudian kita lepas ya kabel USB sama kabel power-nya ya supaya tidak nyetruk nah kemudian langkah kedua ya kita harus membuka tutupnya ya caranya adalah kita tarik seperti ini nah di sini ada sebuah baut ya ini satu dua ini ada dua ya bautnya ini yang tertutup ini itu ada dua ini pernah service di sini pada tanggal 10 bulan 4 2023 ini sudah lama ya service di sini ini masuk lagi printer ini sekarang kita buka kita buka bautnya dua ini oke iya saya buka bautnya nah ya ini bautnya sudah saya buka kemudian kita angkatin ya nah nah ini kita harus membuka tutup scanner ya kita harus membuka scanner ini caranya adalah tak dulu ya saya taruh kameranya nah ini ya kita angkat sedikit ya kita angkat ya cara untuk melepas scanner ini ya kita angkat sedikit nah jangan tapi saya gini tapi jangan sampai dia mengunci seperti ini ya ini kan mengunci ya nah kita turunkan ya kita angkat dulu kita turunkan ini kita dorong ini ya ini ada apa namanya ini penyangga ya bahasa anunya penyangga nah ini kita dorong ke bawah ini kita dorong sana ya kita dorong ke sana turunkan sedikit sedikit sambil didorong ke sana nanti ada selah untuk dia keluar lepas ini ya keluar penguncinya itu lepas dari dudukannya ini ya ini kita dorong ini sambil dorong tangan kiri ya ini sampai ketemu nanti ada selah sendiri ya nah nah tuh lepas ya tuh lepas nah nanti kalian bisa mempraktikan sendiri ya caranya pokoknya sambil didorong seperti ini tangan saya seperti ini nah didorong gini turunkan nanti kalau belum ketemu diturunkan baru naikkan sedikit nanti ada ketemu ya nah sambil didorong ke sana nanti terlepas ini sudah terlepas baru kita mengeksekusi ini ya ini ada itu ya fleksibel ini sebuah fleksibel fleksibel ini ya kita buka caranya ini adalah ini kita buka aja ya nah ini kita buka kita angkat ya lurus ngangkatnya ya nah lurus seperti ini ini tidak boleh terlipat soket ya kalau terlipat maka akan error oke kemudian bagian fleksibel 2 ini kita dorong ke sana ya kita dorong ke sana satu-satu tuh lepas satu kemudian satunya nah seperti itu cara melepasnya jangan jangan sampai miring dorongnya ke sana ya lurus teg gini seperti itu baru kita kalian geser ke kiri ya geser ke kiri nah tuh sudah terlepas skenernya ya sangat mudah ya seperti itu cara melepasnya nah sekarang kita mengecek ya penyebab dari errornya kosong kosongnya 4 ya 4 terus 43 ujungnya nah biasanya kita cek dulu ya kita buka bagian sini bentar ya oke sekarang kita buka bagian sini ya ya bagian sini kita buka angkat sedikit tarik ini ternyata ada baut ya kita buka baut sini dulu ya ada baut banyak nah ini kita lepas dulu bautnya oke sudah saya buka ya bautnya sudah saya buka kemudian kita buka penutup ini ya kok keras ya terlepas terlepas ini ya oke ini ya ini sudah terbuka ya sudah terbuka nah ini biasanya yang menyebabkan error ya error tadi kode kesalahan kosong 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 43 itu biasanya disini ya disini ya disini atau disini antara dua ya penyebabnya itu sensor bulat ini sama sensor yang disini nah ini kita coba satu-satu ya ini caranya pertama adalah kita eksekusi bagian sini terus untuk eksekusi bagian sini kita bersihkan ini ya kotor ini biasanya kotor ya walaupun tidak kelihatan kita bersihkan saja ya kita bersihkan saja ini sensornya menggunakan tisu saya cari sisusnya dulu oke ini sudah saya siapkan tisu kita kasih air sedikit ya nah jadi baru kita kelihatan ya kita bersihkan ini ya ini sambil diputar disini ya putar ini kita tekan tisu disini ya untuk membersihkan sensor yang bulat ini kita putar kalau dirasa sudah terputar sampai 100% yang terputar sudah bersih kita lihat hasilnya nah kotor ya baru kita bersihkan pakai tisu yang kering kita putar lagi oke itu hasilnya ya ada kotorannya lagi kita bersihkan untuk memastikan ya oke sudah lumayan bersih kayaknya oke sekarang kita tes dulu ya kita tes dulu kita tes kita tes dulu ya setelah kita bersihkan tadi sensor ini kita tes dulu apakah berhasil atau tidak ya cara tesnya kita pasang lagi ya skenernya kita pasang tapi tidak perlu kita tutup dulu ya kita pasang sini ya pasang dulu nanti kalau berhasil baru kita tutup ya ini ini harus lurus ya pasangnya jangan sampai miring kalau miring maka akan error oke lepaskan dulu seperti ini baru kita pasang cobble power kita kita tes ya hidupi semoga berhasil ya ini kirakan aja dulu ini walaupun tidak ditutup dia tidak masalah ya yang penting disini tidak error kita tunggu sampai dia ada muter ini berputar ada suara head nah ini muterkan sudah ya tuh muter nah kalau tadi pas kita muter langsung error disini ini ketika muter sudah sudah tidak error ya nah ini tanda-tanda keberhasilannya setelah muter tadi langsung error ya langsung error ini tadi monster langsung aman ini nah kita test ya kita tutup dulu ini kita pastikan dulu tutup tutup pasang kertas ya semoga berhasil oke kita coba kasih kertas kita kita fotokopi ini kan sudah tidak error ya kita coba fotokopi fotokopi hitam ya kalau kertasnya keluar wih insyaallah berhasil ya rumah bagus hitam oke ini hasilnya hitam mantep hitam bagus ini sudah tidak error ya sudah bisa nge-green sudah tidak error berarti apa ya kesimpulan ya kesimpulan dari kode error tadi ya kode error 000043 itu permasalahannya adalah di sensor bulat ini ya nah itu kesimpulan dari hasil servis ini tadi ya jadi bagi teman-teman yang punya keluhan seperti itu tadi ya kode error nya silahkan bersihkan terlebih dahulu ini kalau sudah tidak berhasil kalian bersihkan ini masih error kalian ganti sensor ini demikian ya nanti kalau masalah merakit kalian bisa saja merakit ya ini yang intinya bahwa ini sudah berhasil kita service demikian ya semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh